Sawadika Bisa pelayanan, bisa pelayanan juga salah satu contoh resolusi saya Waktu mau di Eplus Karena waktu itu juga mikirnya kan Kalau misalnya cuma ibadah gini doang kan kurang asik juga kan Kecuali kalau misalnya kita bisa pelayanan bareng Nah akhirnya kecape lah di 2019 Sebenarnya udah dari 2018 Tapi puji Tuhannya sampai 2019 pun Tuhan masih bisa kasih kepercayaan Buat bisa pegang pelayanan sih gitu Kalau bilang resolusi yang belum tercapai Sebenarnya banyak banget Misalnya salah satu contohnya aja mungkin Di usia sekarang ini ya Kayak di tahun 2019 kemarin Karena masih awal banget mungkin Jadinya belum bisa lebih baik lagi dalam belajar Apalagi kalau misalnya kayak di sekolah Itu kan lebih banyak main waktu kelas 11 Dan nyesel juga sih 2019 Kenapa nggak dihabisin buat Hal-hal yang lebih baik lagi kayak belajar Bantu orang tua dan lain-lain gitu Ada banyak sih Salah satunya karena keluarga gue Ada beberapa yang belum percaya Tuhan Gue pengen banget kalau tahun ini gue bisa bawa mereka Untuk dibaptis dan masuk Kristen Resolusi gue yang paling utama di tahun 2020 2020 kan? Ya Gak apa-apa harus biar interaktif gitu Resolusi yang Bakal gue capai di tahun 2020 adalah Gue bisa memberkati orang yang tidak menyukai gue Apapun itu Apapun itu Pelayanan dengan hati yang sungguh Dan berserah dalam Tuhan Dan masih ada sih Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Hidup saya Dalam Tuhan Gimana ya kalau orang gak ada resolusi Kalau kita gak punya resolusi Kita akan bingung kedepannya mau ngapain Dengan ada resolusi hidup Kita jadi terfokus dengan apa yang ingin kita lakukan Apa yang ingin kita capai Oke Resolusi itu penting banget sih Buat dilakuin Karena Kalau misalnya kita gak ngelakuin resolusi yang udah kita buat Sama aja Kayak Tongkosong nyaring bunyinya aja gitu kan Kita udah bilang Kita punya tujuan segala macem Tapi tujuannya gak kecapai Kan Kayak sedih aja gitu Kalau misalnya kita lihat Suatu yang kita ingini Malah gak tercapai Maka dari itu Setiap resolusi yang kita punya Harusnya bisa kita Lakuin Dengan bener-bener Dan jangan sampai lupa Sama resolusi yang udah kita buat Biar kita Kedepannya bisa ngelakuin yang lebih baik lagi Resolusi Kenapa penting Buat gua Resolusi itu kayak tujuan Ketika lu Punya tujuan dalam hidup lu Lu akan lakukan segala sesuatu dengan yang terbaik Sama dengan resolusi Ketika lu punya resolusi Di tahun ini Lu sedang mencapai Dan lu sedang berjuang untuk mencapai itu semua Dan gua percaya Meskipun memang Tidak akan semua lu bisa dapetin Tapi setidaknya Lu sudah berjuang Buat resolusi lu di tahun ini Terima kasih 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 Terima kasih